NAKMU TASHA BEGAHWATO ARAHATO SAMA SAMBUDDHASA NAKMU TASHA BEGAHWATO ARAHATO SAMA SAMBUDDHASA NAKMU TASHA BEGAHWATO ARAHATO SAMA SAMBUDDHASA SUDU DASANG SUNI PUNANG YATHA KAMANI PATINANG CITANG RAGETA MEDAWI CITANG GUTANG SUKANG WAHANG PIKIRAN AMAT HALUS LEMBUT SUKAR UNTUK DIAMATI PIKIRAN PERGI SESUKA MAUNYA ORANG YANG BIJAKSANA BERUSAHA MENGENDALIKAN PIKIRANNYA PIKIRAN YANG TERKENDALI AKAN MEMBAWA PADA KEBAHAGIAAN PIKIRAN SATU KEBERKAHAN DAN SATU KEBERUNTUNGAN YANG KITA MILIKI SAAT INI YANG MANA KITA BISA MENGISI DAN MENGGUNAKAN WAKTU YANG SAAT INI KITA MILIKI DIMANA DI SAAT INI DENGAN FORUM INI KITA BISA MENAMBAH PENGETAHUAN MENAMBAH KEBICAKSANAAN UNTUK MEMBANTU MENJALANKAN KEHIDUPAN YANG SAAT INI SEDANG KITA JALANI PERTAMA-TAMA SAYA INGIN MENYAMPAIKAN SELAMAT MEMBERINGATI TRISUCI WAISAK 2565 TAHUN BUDHIS TAHUN 2021 SEMOGA KEBERKAHAN SENANTIASA MENYERTAI IBU-IBU BERSAMA DENGAN KELUARGA SENANTIASA SEHAT BAHAGIA SEJATERA USIA PANJANG SERTA SEMOGA SEGALA HAL YANG TIDAK DIHARAPKAN SEPERTI HALNYA PENYAKIT KETAKUTAN KEKAHWATIRAN DAN HAL BURUK LAINNYA SEMOGA MENJADI LENYAP ADANYA SEMOGA YANG SAAT INI SEDANG SAKIT SEMOGA DENGAN DUKUNGAN KEBAJIKAN DAN BERKAH WAISAK SEMOGA MEMBOWA PADA KESEMBUHAN KESEHATAN BAGI YANG SAAT INI SEDANG SAKIT PARA IBU-IBU SEKALIAN TADI SAYA BARU MENDENGAR BAWASANYA SUDAH BERLANGSUNG SATU KEBIASAAN 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 YAKITU BERMEDITASI DISAMPAIKAN BAWASANYA MEDITASI TELAH DILAKUKAN KURANG LEBIH SELAMA TIGA BULAN APALAGI TADI SUDDAH DENGAN KESUNGGUHAN HATI DIBERI PENANDAAN DIKASI SATU CODING SEHUBUNGAN DENGAN APA YANG TELAH DILAKUKAN Ini adalah hal yang sangat bagus sekali Kenapa dikatakan bagus Karena ini adalah bentuk upaya untuk mendisiplinkan diri Guru Agung Sang Buddha juga menyampaikan Di dalam kotbah Bahwasannya ketika seseorang melakukan perbuatan baik Hendaknya orang itu Mengulangi perbuatan baik itu Dan berbahagia atas kebaikan itu Sungguh membahagiakan akibat dari Memupuk perbuatan baik Meditasi merupakan bagian Dari perbuatan baik Meditasi merupakan hal yang bisa dilakukan Oleh siapapun Jadi kebiasaan yang selama ini Sudah dilakukan Saya pikir ini sangat bagus sekali Dan juga bisa menjadi satu kebiasaan yang baik Mengapa? Karena di dalam kehidupan kita Kita ini butuh Kedamaian batin Di dalam kehidupan ini Kita juga butuh Ketenangan pikiran Ini adalah menjadi sebuah kebutuhan Seperti halnya fisik yang kita miliki Butuh makan Butuh nutrisi Butuh tempat tinggal Butuh Sarana-sarana materi yang lainnya Kenapa? Supaya jasmani yang kita miliki ini Menjadi nyaman Sehingga kita bisa melakukan banyak aktivitas Produktivitas Yang punya nilai manfaat Begitu pula pikiran kita Kita melatih pikiran kita Tidak lain adalah supaya Di dalam kehidupan yang kita jalani ini Kita punya yaitu kedamaian batin Kita juga punya ketenangan batin Kenapa? Tidak lain adalah supaya Kehidupan kita Bisa menjadi nyaman Memang di dalam ukuran hidup saat ini Di era saat ini Kadangkala Meletakkan kebahagiaan Berdasar dari materi Orang menjadi sedih Ketika materinya berkurang Orang menjadi takut Ketika ada ketidaknyamanan Tetapi Guru Agung Sang Buddha Menyampaikan Kehilangan kedudukan Bukanlah kehilangan terbesar Kehilangan kekayaan Bukanlah kehilangan terbesar Kehilangan sanak keluarga Juga bukan kehilangan terbesar Kehilangan terbesar ketika Seseorang kehilangan kebijaksanaan Maka seperti apa yang ibu-ibu Telah lakukan Ini adalah salah satu hal yang bijak Karena melihat kehidupan Bukan hanya dari unsur materi Sangat bijak sekali Ada sudut pandang yang mempengaruhi kehidupan kita Memang kita butuh materi Tetapi materi ini Bukanlah satu-satunya Yang berperan dalam kehidupan kita Kalau seseorang cukup materi Punya kekayaan Memang menyenangkan Tetapi ketika pikirannya tidak ada kedamaian Tidak ada ketenangan Maka hidup yang dijalani pun Juga terasa tidak nyaman Makanya apa yang telah dilakukan tadi Saya katakan Ini adalah hal yang bijaksana Karena melihat kehidupan Bukan hanya dari satu sisi Tidak hanya dari satu sisi Yaitu materi Dan memang perlu saya tekankan sekali lagi Kita butuh materi Tetapi kita juga butuh Pikiran yang damai Pikiran yang tenang Karena seringkali Kalau seseorang tidak punya kedamaian pikiran Tidak punya ketenangan Di dalam dirinya Maka apa yang dijalani ini Itu pun juga tidak Menjadi kondisi yang nyaman Serta membahagiakan Di dalam jurnal psikologi dikatakan Di dalam masyarakat yang sehat Di dalamnya terjapat Mental yang sehat Jadi di dalam masyarakat yang sehat Di dalamnya terdapat Yaitu mental yang sehat Ini adalah kajian yang ada di dalam jurnal psikologi Sebagai buddhist kita tidak asing lagi Tentang pengelolaan pikiran Kenapa kita perlu mengulah pikiran Kenapa kita juga butuh kedamaian Kenapa kita juga butuh ketenangan Karena dalam kehidupan yang kita jalani ini Kita akan bertemu Kita akan berjumpa Tidak hanya hal-hal yang menyenangkan Kalau kita berjumpa dengan hal-hal yang menyenangkan Saya yakin Ibu-ibu siap Ibu-ibu siap Tapi ketika berjumpa dengan hal-hal yang Tidak sesuai Dengan apa yang menjadi harapan Kalau tidak punya tekanan Kalau tidak punya ketenangan Maka yang muncul adalah tekanan Jadi kalau tidak punya ketenangan Yang muncul adalah tekanan Kondisi yang menekan Ini yang perlu dipahami oleh kita semua Jadi memang kita perlu ketenangan Perlu kedamaian Tidak lain adalah untuk persiapan Ketika nanti berjumpa dengan perubahan Yang tidak sesuai dengan yang diharapkan Batin kita sudah terbiasa Di dalam ketenangan Batin kita sudah terbiasa Dengan kedamaian Kenapa? Karena kita telah punya persiapan yang luar biasa Karena meditasi ini adalah sebuah keterampilan Jadi orang bisa meditasi Itu karena dibiasakan Tadi saya singgung dari awal Ada kebutuhan untuk ketenangan Ada kebutuhan untuk rasa damai Untuk menghadapi ketidaknyamanan itu Seringkali kita berpikir ingin merubah yang di luar Tetapi Amatlah sulit untuk merubah yang di luar Seperti saat ini kondisi pandemik Ya tentu Saya banyak mendengar kabar Tentang kondisi Terkhusus di Pulau Bali Tidak ada yang bisa Merubah yang di luar Kita berpikir Ayolah para tamu datang Tapi tamu yang akan datang pun juga berpikir Untuk merubah yang di luar Tentu Tidaklah mudah Maka sebagai buddhist Tentu kita jangan sampai menjadi pesimis Apalagi berkecil hati Sebelum hal baik itu datang Kita harus memperbaiki dari dalam diri kita Mungkin dampak pandemik ini luar biasa sekali Mungkin kita juga berpikir Ayolah segera selesai pandemik ini Ini adalah harapan kita semua Bahkan kemarin saat Waisak Saya ditanya Apa harapan Bante? Harapan saya Yang saat ini adalah Semoga Pandemik ini cepat berlalu Supaya masyarakat bisa kembali hidup normal Tetapi hal ini juga butuh proses Tapi segalanya perlu disertai dengan optimisme Kita jangan sampai pesimis Jangan sampai terlalu takut Makanya kita menjadi umat Buddha Kita punya kesempatan untuk Menata kehidupan kita Sebelum kita menata kehidupan yang di luar Kita perlu melihat Bercermin Menata kehidupan kita Dari dalam diri kita Kalau ibu-ibu punya kebiasaan Yaitu ketenangan Kalau ibu-ibu punya kebiasaan Pikirannya damai Maka suasana di dalam keluarga itu pun Akan penuh dengan kedamaian Karena kedamaian itu menjadi bekal dari kesuksesan Ketenangan menjadi bekal dari kesuksesan Bahkan guru akung sang Buddha Saat hendak mencapai pencerahan Apa yang beliau munculkan saat itu Tidak lain adalah ketenangan Dari perjuangan beliau 6 tahun samsara Beliau melatih diri Dari cara yang sederhana Sampai cara yang tidak biasa orang lakukan Beliau lakukan Tapi disitu beliau sadar Bukan begini caranya Kemudian beliau teringat Waktu beliau Berusia 7 tahun Di saat usia 7 tahun Beliau pernah mengalami ketenangan batin Menggunakan obyek Ana Panasati Tidak lain ini adalah Penggambaran Kepada kita semua Bahwasannya Ketenangan menjadi sebuah kebutuhan Kita butuh ketenangan Sebelum yang di luar mampu kita rubah Kita harus menata yang di dalam Yang di dalam ini tidak kelihatan Yang di dalam ini tidak tampak Tapi yang di dalam jika punya kekuatan Maka yang di luar pun Juga tidak akan pernah menjadi persoalan Seperti belum lama ini Saya pergi berkunjung Ada acara blessing rumah Blessing rumah di Pantai Indah Kapuk yang 2 Jadi pulau yang reklamasi Bangunannya bagus sekali Ya saya kalau diundang Kadang-kadang saya juga Mata saya juga kadang-kadang Lihat yang tidak tidak Saya lihat Oh semuanya kok ada marmer Semuanya bagus Tidak ada satu pun yang memuji Fondasinya Tidak ada Semua yang datang memuji Oh marmernya bagus ya Oh ini marmernya Kemudian arsiteknya Warnanya Oh segala Pernak perniknya bagus Tidak ada satu pun yang memuji Fondasinya Tidak ada Seperti ibu-ibu di Bali Ya kita kenal Wihara Buddha Sakyamuni Begitu besarnya Di Batu Riti Ada Cetia Mahadana Yang juga tidak kalah besarnya Bahkan ada Gapura Dengan singanya Yang tidak kalah hebatnya Tapi di balik itu Tidak ada satu pun yang datang bertanya Berapa dalamnya fondasinya Semua yang datang Hanya pengen melihat Tentang keindahan yang di luar Tapi bayangkan Kalau seandainya fondasinya itu rapuh Apa yang terjadi Mungkin kena hujan 3-4 hari Mungkin Bangunannya itu bisa miring Kenapa Karena fondasi yang di dalamnya Tidak kuat Seringkali kita melihat kehidupan Hanya ingin merubah yang di luar Tapi ada kekuatan yang luar biasa Dalam kehidupan kita Adalah kekuatan yang berasal Dari dalam diri kita Seperti halnya fondasi Tidak ada kelihatan Bahkan kalaupun sudah terbentuk Tidak kelihatan Orang latihan meditasi juga tidak kelihatan Tidak ada kan Kemudian Orang latihan meditasi Kemudian di tempat terbuka Jarang Apalagi di tengah pasar Apalagi Orang latihan meditasi Ya di kamar Diam Tapi ketika dia punya Keberhasilan dari latihan meditasi Dampaknya Akan kelihatan Keluar Makanya untuk Menyeimbangkan kehidupan Yang kita jalani Kita butuh Ketenangan batin Kita butuh Kedamaian batin Sebagai fondasi Kehidupan Apalagi di saat-saat sulit Kita tidak bisa Merubah yang di luar Kita berpikir Agar semua bisa kembali Seperti dulu Itu harapan kita semua Tapi Sebelum itu semua terjadi Kita harus Menata Dari dalam Ketenangan Ini adalah hal yang Perlu kita munculkan Makanya di dalam Kesempatan malam Yang baik ini Satu forum Yang bagus Selain berbicara Tentang dhamma Kita juga berbicara Tentang praktek dhamma Tidak lain Adalah bagaimana Supaya senantiasa Teringat dan mengingat Latihan Ketenangan Jika saat ini Kita tidak punya Ketenangan Maka Kehidupan yang kita jalani Akan penuh dengan Tekanan Baik tekanan dari Masa lalu Termasuk juga Tekanan pada Masa depan Jadi bisa terjadi Tekanan dalam Pikiran kita Bisa karena Masa lalu kita Termasuk juga Tekanan dalam Kehidupan kita Juga bisa Bermula Berawal dari Pengharapan Akan masa depan Memang kita Berfikir dan Merencanakan Masa depan Tetapi Masa depan Akan terjadi Menjadi cerah Jika dimulai Dari saat ini Jika ingin tahu Masa depan kita Lihatlah Apa yang sekarang Kita kerjakan Kalau saat ini Kita sedih Kita takut Maka esok kita penuh Dengan ketakutan Kalau hari ini Kita menjadi khawatir Maka malam hari ini Pun juga menjadi khawatir Besok hari Juga khawatir Maka dengan Satu Keberuntungan Yang kita miliki Saat ini Berlatihlah Meditasi Kalau tidak sekarang Kapan lagi Jangan menggunakan Alasan Sulit Jauh lebih sulit Ketika kehidupan kita Tidak punya ketenangan Memang belajar Ketenangan itu Tidak mudah Tetapi Dengan adanya Ketenangan Hidup kita pun Akan disertai Dengan kemudahan Di dalam latihan Meditasi Kita mengenal Bahwasannya Pikiran yang belum Terlatih Amatlah wajar Jika pikiran ini Suka berpergian Guru Agung Sang Buddha Memberikan satu Pengingat Agar kita-kita ini Tidak mudah Putus asa Sewaktu latihan Meditasi Apa yang menjadi Pengingat yang Guru Agung Sampaikan kepada Para siswa Guru Agung Memberikan penggambaran Bahwasannya Pikiran yang kita Miliki ini Amat lembut Halus Sukar untuk Diawasi Pergi Sesuka Maunya Maka seperti Pengalaman Ibu-ibu Yang telah Berlangsung Kurang lebih Tiga bulan Orangnya duduk Tapi pikirannya Pergi-pergi Jadi tidak usah Berkecil hati Bante Kenapa Pikiran saya Begini Guru Agung Telah menyampaikan Inilah karakteristik Pikiran yang Masih Belum Terlatih Orangnya Duduk Tapi pikirannya Belum Mau Duduk Kenapa Karena masih Belum Terlatih Janganlah Berkecil hati Jadi seringkali Saya mendengar Oh Bante Kelihatannya karma Baik Saya belum Mendukung Ada lagi Yang mengatakan Bante Parami Saya kurang Kok tahu Dari mana Kalau paraminya Kurang Baru Duduk Sebentar Pikirannya Tidak mau Diem Ini kan Paraminya Kurang Bante Parami Bisa Berlebih Kalau kita Latihan Jangan Salahkan Yang sudah Lewat Berusahalah Yang Sekarang Jadi Nanti Sewaktu Latihan Meditasi Sangatlah Wajar Ya Sangatlah Wajar Apalagi Perumah Tangga Sangatlah Wajar Banyak Hal Yang Dipikirkan Ibu Ibu Duduk Meditasi Besok Ingat Besok Mau Masak Apa Padahal Ini Malam Hari Sudah Mikirin Besok Pagi Saat Duduk Meditasi Teringat Lagi Jemurannya Belum Diangkat Cuciannya Juga Belum Dijemur Bahkan Pakaian Yang Kering Juga Belum Disetrika Dan Anehnya Muncul Saat Meditasi Lagi Di saat Sebelum Meditasi Tidak Muncul Kenapa Kenapa Bisa Demikian Kondisi Pikiran Kita Karena Memang Pikiran Yang Belum Terlatih Memang Demikian Adanya Tapi Guru Agung Sang Buddha Menyampaikan Orang Yang Bijaksana Citang Raketa Medawi Orang Yang Bijaksana Berusaha Mengendalikan Pikirannya Citang Gutang Sukang Wahang Pikiran Yang Terkendali Akan Membawa Pada Kebahagiaan Jadi Hal Yang Perlu Saya Sampaikan Disini Tidak Lain Adalah Andai Kata Saat Ini Sedang Berlatih Janganlah Berpikir Bahwasannya Ya Para Minyah Kurang Apalagi Berpikir Karma Baik Tidak Mendukung Tetapi Satu Keberuntungan Saat Ini Kita Telah Mengenal Ini Satu Keberuntungan Jadi Jangan Sampai Kita Malah Mengatakan Oh Bante Saya Baru Mengenal Meditasi Baru Sekarang Kenapa Tidak Dulu Dulu Ya Yang Sudah Lewat Yang Sudah Dipikirkan Yang Sudah Dipikirkan Yang Sudah Lewat Satu Masa Yang Menguntungkan Adalah Masa Sekarang Andai Kata Kita Merasa Tua Baru Belajar Meditasi Sekarang Tidak Apa Tidak Apa Karena Satu Keberuntungan Itu Adalah Memulai Bukan Kapan Tapi Adalah Mulai Ketika Kita Sudah Punya Satu Kesempat Memulai Apalagi Bersama Dengan Komunitas Semacam Ini Yang Ada Panduannya Dan Ada Pendisiplinannya Meskipun Tidak Ada Yang Ngawasi Tapi Dari Dirinya Membuat Satu Jurnal Yang Kemudian Ditandai Hari Hari Ini Meditasi Hari Ini Meditasi Mungkin Hari Ini Kondangan Tapi Besok Meditasi Ya Tidak Apa Namanya Juga Perumah Tangga Tapi Sebuah Pengingat Bahwasannya Pendisiplinan Ini Sangatlah Bagus Sangatlah Bagus Apa Yang Dilakukan Sudah Bagus Jadi Saya Perlu Menyampaikan Sekali Lagi Kita Butuh Ketenangan Kita Butuh Kedamaian Untuk Menghadapi Fenomena Kehidupan Menata Kehidupan Memulai Dari Dalam Seperti Halnya Fondasi Meskipun Tidak Kelihatan Tetapi Itu Menjadi Penopang Dari Kehidupan Kalau Fondasi Itu Penopang Bangunan Tapi Pikiran Ini Penopang Kehidupan Kalau Pikirannya Tenang Maka Kehidupannya Akan Lurus Tapi Kalau Pikirannya Tidak Tenang Maka Kehidupannya Pun Juga Akan Menjadi Miring Akan Jadi Goyang Makanya Penting Sekali Satu Kebiasaan Yang Baik Saat Ini Kita Punya Kebiasaan Untuk Meditasi Apa Yang Perlu Disiapkan Di Dalam Latihan Meditasi Sebetulnya Anda Butuh Tempat Tempatnya Mesti Menunjang Carilah Tempat-tempat Yang Bisa Anda Rasa Nyaman Apakah Itu Di Kamar Apakah Itu Di Depan Altar Kemudian Anda Bisa Menggunakan Alas Duduk Untuk Membantu Menegakkan Tubuh Ini Serta Pilihlah Waktu Yang Dirasa Cocok Apakah Malam Hari Sebelum Tidur Ataukah Pagi Hari Sebelum Beraktifitas Ini Adalah Waktu Yang Seringkali Disarankan Bagi Perumah Tangga Kenapa Karena Di Jam-jam Itu Adalah Waktunya Untuk Istirahat Sebelum Istirahat Atau Setelah Selesai Istirahat Sebelum Beraktifitas Itu Sebetulnya Adalah Waktu Yang Tepat Dan Ketika Nanti Bermeditasi Berusahalah Menegakkan Tulang Punggungnya Andai Kata Di rumah Tidak Bisa Duduk Bersilah Bisa Duduk Di Kursi Yang Penting Postur Duduknya Tegak Serta Berusaha Untuk Tidak Bersandar Dan Sebisa Mungkin Juga Jangan Makan Terlalu Banyak Karena Kalau Meditasi Makan Kebanyakan Nanti Meditasinya Menjadi Terganggu Karena Sedang Melakukan Proses Pencernaan Sehingga Nanti Pikirannya Jadi Tidak Bisa Seperti Apa Yang Semestinya Diarahkan Pilih Tempatnya Pilih Waktunya Kemudian Posisinya Sebisa Mungkin Duduk Dengan Tegak Apakah Bersilah Ataukah Duduk Di Kursi Tangannya Bisa Diletakkan Di Pangkuan Ataupun Diletakkan Di Atas Lutut Kemudian Berusahalah Untuk Melihat Ya Dalam Bahasa Sehari-hari Berusahalah Untuk Tubuh Jasmani Yang Saat Ini Sedang Duduk Disini Jadi Sewaktu Ibu-ibu Nanti Latihan Meditasi Janganlah Terburu-buru Jangan Terburu-buru Jadi Nanti Kalau Duduk Meditasi Duduk Dengan Tegak Kemudian Matanya Dipejamkan Sewaktu Matanya Dipejamkan Perhatikan Tubuh Anda Rasakanlah Tubuh Anda Mulai Dari Kepala Leher Bahu Lengan Punggung Hingga Kaki Anda Anda Rasakan Apa Tujuannya Memperhatikan Jasmani Supaya Tubuhnya Disini Pikirannya Juga Hadir Disini Kalau Tubuhnya Disini Kesadarannya Juga Disini Maka Ketenangan Akan Muncul Disini Dan Saat Ini Tetapi Kalau Tubuhnya Disini Tetapi Pikirannya Tidak Hadir Disini Maka Ketidak Tenangan Yang Akan Muncul Maka Satu Guide Yang Menuntun Supaya Kesadaran Kita Sepenuhnya Hadir Saat Ini Kita Merasakan Postur Duduk Kita Janganlah Terburu Buru Karena Ketika Kita Mampu Merasakan Tubuh Jasmani Yang Saat Ini Sedang Duduk Disini Sadar Sepenuhnya Saat Ini Saya Sedang Duduk Disini Relax Maka Ketenangan Akan Muncul Disini Dan Saat Ini Nanti Ketika Pikiran Anda Mulai Tenang Tubuh Anda Nyaman Maka Nafas Anda Akan Secara Alami Akan Terasa Jadi Kalau Seandainya Di Antara Ibu Ibu Yang Mungkin Mencoba Beberapa Kali Nafas Masuk Nafas Keluar Belum Bisa Anda Bisa Melakukan Dengan Meletakkan Perhatian Pada Postur Tubuh Anda Tujuannya Adalah Untuk Membawa Menghadirkan Kesadaran Sepenuhnya Saat Ini Tubuhnya Disini Kesadarannya Disini Maka Ketenangan Yang akan Muncul Disini Dan Saat Ini Nanti Nanti Sewaktu Latihan Meditasi Andai Kata Muncul Pemikiran Pemikiran Yang Tidak Ada Hubungannya Dengan Meditasi Ambekanlah Kembalikan Lagi Perhatianya Pada Jasmaninya Ini Ini Bisa Dipraktekan Karena Jasmani Ini Adalah Ziat Unsur Yang Padat Dalam Tubuh Kita Kita Bisa Merasakan Jasmani Ini Dari Mana Dari Unsur Padat Dari Unsur Berat Kita Bisa Merasakan Tubuh Yang Berat Tubuh Yang Padat Yang Kita Miliki Rasakanlah Ketika Tubuhnya Disini Kesadarannya Disini Maka Ketenangan Akan Muncul Disini Dan Saat Ini Kalau Ini Dibiasakan Maka Ini Sangatlah Membantu Untuk Kehidupan Akan Pemenuhan Ketenangan Batin Anda Kalau Kita Punya Ketenangan Maka Kita Punya Persiapan Untuk Menghadapi Fenomena Kehidupan Jadi Nanti Sewaktu Latihan Meditasi Itulah Yang Perlu Diperhatikan Tempatnya Waktunya Posturnya Kemudian Pengarahan Pikirannya Pada Tubuh Jasmani Letakkanlah Perhatiannya Pada Tubuh Jasmani Rasakanlah Tubuh Yang Berat Saat Ini Atau Merasakan Tulang Punggung Yang Tegak Bisa Dibantu Bisa Dirasakan Supaya Apa Sepenuhnya Hadir Saat Ini Karena Membuat Kita Tidak Tenang Kenapa Kita Tidak Tenang Karena Orangnya Duduk Disini Tapi Pikirannya Tidak Disini Orangnya Duduk Disini Tapi Pikirannya Tidak Disini Maka Ketidak Tenanganlah Yang Akan Muncul Tapi Kalau Kita Punya Waktu Saya Duduk Disini Kesadaran Saya Juga Disini Maka Ketenanganlah Yang Akan Muncul Dengan Kita Punya Satu Ketenangan Yang Baik Maka Sebetulnya Kita Punya Kesadaran Yang Baik Kesadaran Kesadaran Baik Akan Membawa Pada Tempat Yang Baik Kesadaran Yang Baik Akan Membawa Pada Lingkungan Yang Baik Makanya Penting Sekali Kenapa Kita Latihan Meditasi Tidak Lain Adalah Untuk Membantu Kehidupan Yang Saat Ini Kita Jalani Karena Kehidupan Bukan Hanya Bergantung Dari Unsur Materi Bukan Hanya Bergantung Dari Apa Yang Kita Sebut Dengan Kekayaan Tetapi Melihat Kehidupan Juga Hendaknya Dari Dua Hal Baik Secara Materi Juga Secara Batin Nia Melihat Kondisi Batin Andai Kata Saat Ini Belum Punya Ketenangan Berlatih Kalau Tidak Sekarang Kapan Lagi Karena Kita Makin Hari Makin Tambah Tua Kalau Kita Tambah Tua Kita Tidak Bisa Meng Upgrade Kita Punya Usia Tapi Kita Bisa Meng Upgrade Kita Punya Latihan Inilah Yang Perlu Saya Sampaikan Di Kesempatan Malam Hari Ini Sebagai Satu Pengingat Betapa Pentingnya Latihan Meditasi Betapa Berharganya Ketenangan Di Dalam Kehidupan Kita Sebagai Perumah Tangga Kita Harus Punya Optimisme Meskipun Ada Kesulitan Tetap Harus Punya Optimisme Semangat Di Dalam Menjalankan Kehidupan Yang Dimulai Dari Membangun Ketenangan Dari Dalam Dari